Rizki sudah dijamin Allah subhanahu wa ta'ala, baik untuk manusia maupun untuk seluruh makhluk lainnya. Umamin dabatin fil ardi, illa allollohi rizquha, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Contohnya rayam, tahu-tahu meja di rumah sudah habis dimakan rayam, dan itu memang rizkinya rayam. Atau binatang yang ada di hutan, mereka semua tidak pernah sekolah, tapi mereka bisa makan dan hidup, bahkan sampai punya anak. Kalau rizki itu tergantung dari ilmu, berarti profesor ekonomi lah orang yang paling kaya, tapi ternyata ada yang lulus SD lebih kaya dari profesor ekonomi. Ingat, manusia hanya berusaha, titel dan ilmu hanya sebagai penunjang, tapi soal rizki Allah lah yang menentukan. Dan Allah juga berikan rizki kepada makhluknya, bukan hanya dari bumi, tapi juga dari langit. Dan di langit sudah disediakan rizki untukmu, dan apa yang dijanjikan kepadamu. Dan Allah menciptakan bumi, untuk ditempati oleh makhluknya beserta dengan rizki di dalamnya. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan disana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Kita gak perlu khawatir soal rizki. Dan Allah bisa memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki sudah diatur dan dibagi oleh Allah SWT. Allah berfirman, Sampai jumpa di video selanjutnya.